Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Ahmad Buad ya Oke guys, kali ini saya mau menjelaskan terkait masalah bagaimana cara membuat KTP yang berstatus cerai mati Soalnya tadi ada yang menanyakan ke saya, apakah kalau membuat KTP berstatus cerai mati harus ada akte kematiannya? Tidak harus, tidak harus ada akte kematiannya Karena apa? Karena di dalam KK-nya sudah berbunyi, berstatus cerai mati Di konten-konten sebelumnya biar Anda tahu bagaimana cara merubah status di KK Penghapusan di KK karena meninggal dunia, sang bapak ataupun sang ibu Di konten yang kemarin saya buat, silakan bisa lihat ya guys Bagaimana caranya membuat atau merubah KK baru Dikarenakan sang istri meninggal dunia, sang bapak meninggal dunia Kan otomatis di dalam KK-nya itu berubah menjadi status cerai-cerai mati Bisa dibuka di konten yang sebelumnya Jadi jika Anda mau membuat KTP yang berbunyi status cerai mati Itu tidak perlu yang namanya pakai akte kematian Asalkan di dalam KK-nya sudah diperbarui ya guys Dasarnya membuat KTP yaitu KK Fotokopi KK Kalau di Kabupaten Kebumen Sekarang di Bermuda guys Untuk pembuatan KTP yang mungkin sama layar seperti di Kabupaten yang lain Tidak perlu menggunakan pengantar dari desa Membuat KTP tidak perlu pengantar dari desa Langsung saja KK yang sudah jadi Difotokopi dan dilampirkan dengan KTP yang lama Agar dirubah statusnya Datang kemana? Bisa datang ke kecamatan Atau ke capil setempat Atau ke mal pelayanan publik setempat Dan setiap kabupaten guys Itu terkadang ada kecamatan yang bisa mencetak KTP Dan ada kecamatan yang tidak bisa mencetak KTP Karena mungkin Karena alatnya mungkin tidak ada mungkin ya guys Jadi tidak bisa Jadi datang saja ke kecamatan yang bisa mencetak KTP baru Datang saja ke capil setempat Ataupun mal pelayanan publik Tanpa adanya pengantar dari desa Itu guys dipermudah Ya mungkin di kota-kota anda mungkin sama ya Hampir mirip Atau kalau ada perbedaan Aturan itu wajar Tapi kayaknya ya sama persis Ya guys Jadi semoga apa yang saya jelaskan Bisa bermanfaat dan bisa dibahami Jangan lupa minta dukungannya Ya di like, di komen, di subscribe Subscribe ya pokoknya guys Pokoknya saya minta dukungannya dari anda Dan saya siap mendukung konten-konten anda Dan saya kebetulan Membidangi kaitannya masalah administrasi kependudukan Jadi jika lo anda ingin bertanya-tanya Kaitannya masalah administrasi Insya Allah saya berusaha menjawab dengan kemampuan saya Dengan ya ilmu saya sedikit Walaupun terkadang ada mungkin Ada perbedaan dari aturan-aturan pemerintah yang lain Dari kota-kota yang lain Tapi insya Allah hampir persis apa yang saya lakukan Apa yang saja Apa yang saya alami Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh